Dalam lawatan kerja Smart City Reverse Stradimision RTM di Amerika Serikat awal Mei tahun 2024 lalu, Autorita Ibu Kota Nusantara WKN berhasil menggait minat delapan raksasa teknologi dunia untuk secara bersama membangun Purwarupa atau pilot proyek Comban Center Tahap 2 Ultimate. Purwarupa Comban Center Tahap 2 Ultimate yang akan dibangun di kantor WKN ini merupakan implementasi pemanfaatan teknologi untuk solusi kota cerdas IKN deputi bidang transformasi hijau dan digital IKN Muhammad Ali Brawi menuturkan. OIKN mengundang kolaborasi internasional untuk menjadi bagian dalam pembangunan kota global modern dan berkelanjutan. Kami menghargai dukungan konsorsium delapan perusahaan teknologi provider tersebut untuk memfasilitasi kolaborasi antara kedua negara di IKN. Ujar alai kepada Kompas.com, selasa 14 Mei 2024, delapan raksasa teknologi tersebut adalah metamain global corporation, Honeywell, Motorola, Cisco, SRE, Autodesk, IBM, dan Amazon Web Services. Menurut Ali, saat ini diskusi intensif masih dilakukan bersama konsorsium delapan penyedia teknologi dan UNETEP Statista and Development Agency USTBA tersebut, ribah pilot proyek ini dalam tahap negosiasi direncanakan akan berkisar sekitar 12,33 juta dolar AS. Ungkap Ali, penanda tanganan kesepakan dana hibah ini akan dilakukan sebelum upacara perayaan HATI ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, Ali menjelaskan pilot proyek Kemerdekaan Center Tahap 2 Ultimate ini akan dijadikan sebagai uji coba atau Proof of Chancep POC Pemanfaatan-Pemanfaatan Teknologi IKN sebagai kota modern. Kami memastikan bahwa kriteria-kriteria yang diminta, yang jadi evaluasi kami itu, terpenuhi. Citus Ali, untuk diketahui, kesepakatan hibah ini merupakan lanjutan dari kisah sukses OIKN Merauk Hibah Pertama senilai 2,49 juta dolar AS dari USTDA yang ditekan pada 2 Mei tahun 2024 lalu. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.